Halo Assalamualaikum Hari ini Dapur Lagi Pengen membagikan kreasi menu enak Dari bahan tahu Pengen tahu tahu ini mau dibuat apa Langsung simak videonya Oke langkah pertama Siapkan tahu putih Kemudian potong-potong dan goreng Sampai berwarna kecoklatan ya Oke setelah matang Kita boleh angkat dan tiriskan Selanjutnya Ada mentimun Saya pakai satu buah Kita kupas-kupas Kupasnya gak usah sampai bersih ya teman-teman Separuh-separuh aja Seperti ini Lalu kita potong-potong Sesuai dengan selera Untuk ukurannya Selanjutnya Goreng Ada bawang merah 5 siung Bawang putihnya 2 siung Cabai rawitnya 6 buah Kemudian cabai keritingnya 4 buah Langsung diaduk-aduk Sampai matang Lalu angkat dan tiriskan ya Selanjutnya Ada kacang tanah Saya pakai Kurang lebih 100 gram Digoreng sampai matang Lalu angkat dan sisikan Lanjut kita akan haluskan Kita akan haluskan bumbunya Menggunakan chopper mitociba yang C100 Masukkan bumbu yang udah digoreng tadi ya Tambahkan garam dan kaldu jamurnya Masing-masing setengah sendok teh Lalu tambahkan kacang tanah tadi Kemudian ada air asam matang Sebanyak 50 ml Lalu kecap manisnya Saya tambahkan kurang lebih 4 sendok makan ya Kita bisa tambahkan sedikit air Biar tekstur bumbunya itu Nggak terlalu kental ya teman-teman Oke setelah halus Kita bisa keluarkan ya Tata tahu yang tadi kita goreng Dalam piring saji Lalu tambahkan Tambahkan mentimun Kemudian kita siramkan bumbu yang sudah kita buat tadi Lalu tambahkan tauge pendek Secukupnya aja Tambahkan Tambahkan Irisan seledri Dan juga bawang merah goreng Ini sederhana banget Tapi sedep banget Untuk menu buka puasa teman-teman Bahannya sederhana Murah meriah Dan pastinya Bakal Nggak ngabisin duit ya teman-teman Ramah banget di kantong Oke Tahu kecap yang enak banget Ala dapur lagi Siap untuk disajikan Terima kasih kunjungannya Assalamualaikum ya Sampai jumpa di kantong Sampai jumpa di kantong Sampai jumpa di kantong